Masyarakat Desa Labengki, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara atau Konok, Provinsi Sulawesi Tenggara memanfaatkan pasir pantai Labengki sebagai sumber penghasilan. Pasir pantai Labengki tersebut diubah menjadi kerajinan seperti tempat tisu, gantungan kunci, cermin, lampion, fas bunga, hingga hiasan dinding. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Parewisata Konot, Lisa Fauzia mengatakan kerajinan yang dibuat warga Labengki ini telah menjadi suvenir khas Konawe Utara. Bahkan komersialnya pun telah sampai manca negara karena dibeli oleh turis yang tengah berlibur di Labengki. Lisa menyampaikan melihat potensi ekonomi tersebut pihak pemerintah daerah Konot membantu warga dalam pengembangan kerajinan tersebut agar kerajinan yang dibuat bisa lebih menarik dan unik sehingga bisa menarik perhatian masyarakat di luar daerah Konot. Pembinaan yang dilakukan BEMDA Konot pun kini telah berjalan selama 5 tahun. Selain itu, BEMDA Konot juga membantu pemasaran kerajinan pasir warga Konot secara online karena warga Konot memiliki keterbatasan dalam hal pemasaran. Lisa menuturkan dalam pembuatan kerajinan dari pasir ini budget yang dikeluarkan pun tidak banyak yakni hanya memerlukan bahan seperti lem, pasir, dan triplex. Untuk mempersyanti kerajinan pasir pun warga Konot memilih memadukannya dengan gerang yang berhampuran di pinggir pantai. Sementara itu, untuk harga kerajinan dari pasir ini dibanderol mulai dengan harga Rp10.000 hingga Rp500.000. Misalnya pengunjung Dila Bengdi ini sudah jadi Rp1.000 atau Rp1.000? Iya, iya, itu sudah jadi souvenir. Oh souvenir? Memang perancaran itu tidak bisa. Download TribuneX sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! 一些... not!! media